Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami Tim dari Kriotani Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat Tutorial tentang bahan yang cukup penting Dalam dunia pertanian yang berbasis organik Kami menyebutnya Oriental Herbal Nutrien Atau OHN Oriental Herbal Nutrien ini adalah ramuan herbal Yang terbuat dari 3 bahan yang dipermentasi Namun secara terpisah nanti setelah jadi baru kita gabungkan Sedangkan manfaat yang bisa kita dapatkan Yaitu kita sambil membaca Karena saya itu sulit untuk mengingat Tapi untuk pemerintah semuanya Sebelum dilanjut oleh teman kami Jangan lupa Tunggu, subscribe, like, komen Demi kemajuan channel Kriotani Dan demi kemajuan para petani di Nusantara Terutama di desa kami Mungkin Luangkan waktu hanya Tul Maksudnya subscribe, like, dan komen Terima kasih jahe terus bawang putih dan kayu manis ini mengandung apa itu namanya mengandung bahan antibiotik untuk tanaman untuk ternak juga bisa namun metode pembuatannya sendiri kalau kita fokus ke pertanyaan dulu ya tadi berarti bahannya ada tiga hanya tiga berarti jahe yang ada terkandung dalam jahe itu aja itu apa aja itu banyak sekali kandungannya terus bawang putih bawang putih itu sumber antibiotik dan terus manfaat banyak sekali untuk bawang putih ini karena contoh hewan-hewan kecil rengit itu juga favoritikasi bawang putih juga pergi-pergi dia dengan aroma bau bawang putih aja sudah pergi terus kayu manis itu juga pemaju pertumbuhan atau antioksidan juga itu itu ada tiga tadi bahan utamanya nah jadi bahan utama itu dari ketiga unsur ini kita memadukan jadi memadukan fungsinya terus memadukan khasiatnya ini sehingga tercipta tadi yang dikatakan oleh temen teman saya oriental herbal iotrien berarti iku bosone 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 bosoneo berarti you Oh 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 eh nah gempang Oh karun karun N karena jadi oriental herbal nutrisi nah nutrisian dan tiga itu kenapa kok kita gunakan tadi hanya jahe-jahe jadi boleh jahe-jahe jahe jahe pokoknya jahe tuh semuanya bisa jahe terus bawang putih sama kayu manis tiga itu untuk cara pembuatannya nanti Pak Lehmun juga yang akan memberikan tutorialnya saya lah gitu Mas sekali-kali dikeulah walaupun saya gimana saya atau kok Mas Hani sama Sandi wajah tuh pemeriksa bernama Sandi langsung saja kita ikuti bagaimana cara membuatnya dan berapa lama kita perlukan waktu untuk proses fermentasinya nanti Pak Lehmun jangan lupa subscribe like serta komentar bahwa oke para pemirsa langsung aja untuk mempersingkat waktu jadi kita gunakan bahan tiga tadi yang pertama sama jahe terus bawang putih terus tiga bahan itu nah cara pembuatannya gini itu perbandingannya kayu manis satu kilogram atau nanti kita kita perkecil ya perbandingannya sama yang tepat yang satu banding satu banding satu jadi jadi jahe satu kilogram terus bawang putih satu kilogram sama kayu manis satu program nah cara pembuatannya ini harus terpisah nah sehingga kayu manis nanti kita harus padukan dengan cara pembuatannya kita rendam dengan air gul air brown brown fine sinnegar brown brown rice sinnegar berarti air beras cukak beras merah ya itu untuk cara membuat satu kilogram perbandingan berarti contoh seumpama 250 kilogram kayu manis Nah itu baru kita masukkan ke botol kita kasih tadi versi kita 750 mili lidah nah itu direndam ini hanya penerangan terlebih dulu karena nanti untuk detailnya kita pembuatan di video yang akan datang untuk nanti yang saya contohkan simpel aja untuk bawang putih oke itu berarti setelah itu kita rendam selama 14 hari kalau cukup air maaf kayu manisnya berarti selama 14 hari setiap satu minggu kita namanya apa udah udah aduk oh ya aduk aduk itu eh pelan-pelan aja lembut nah setelah itu tetap kembang karena nanti setelah terbentuk itu nanti kental berhasilnya terus jahe sama jahe fungsinya berarti jahe kita haruskan cuma satu kilogram ya kita haruskan nah tetapi tidak harus lembut jadi kita memang cincang kasar berarti nah cincang iya yang kasar boleh sambil oke Mas untuk bawang putihnya bisa langsung kita cincang eh cincang maaf bukan cincang iya maaf jadi cincang dan terus berarti kalau tadi jahe merah berarti boleh katakan jahe merah itu mau jahe merah mau jahe mp atau jahe yang lain setelah jahe itu kita bersihkan mau tapi jangan sampai bersih bersih betul kita hanya ya oke lah kita cuci gitu aja di setelah itu ya kita cincang tadi sama penggunanya sama seperti itu Mas ya oke nah tiga bahan itu tadi untuk ini proses pembuatannya sama ya Iya sama proses pembuatannya sama nah ini langsung aja untuk saya merah juga nanti saya videokan yang di seksion berikutnya di seksion pertama baru bawang putih itu aja ya Mas ini tablet dan bawang putih kira-kira ini ya kita menyesuaikan kebutuhan karena lahan kita karena lahan kita itu sedikit lalu petani disakit kita buat kira-kira ini berapa ya 200 miligram-an 200 gram 200 ya boleh 250 gram ini kira-kira nanti kita akan menggunakan dan apa itu Mas kalau ini oh iya maaf sebelumnya ini kita bawang putih ini perlu tambahan nanti jahe sama bawang putih itu tambahan tambahan banyak itu sama gula aren gula aren atau boleh kalian madu atau molase boleh tiga itu yang yang paling mudah lah di sekitar anda tapi kali ini kami menggunakan madu ya madu asli madu kelenceng yang ini berasal dari trigona trigona ya madu kelenceng ini trigona dari Wonogiri dari Wonogiri ya Mas ya ya ini karena khasiatnya juga banyak di madu kelenceng ini sehingga kenapa saya pilih madu kelenceng ini di samping ini madu khasiatnya juga mengandung enzim hormon itu ada di madu nah itu banyak sekali yang duanya di madu itu karena kenapa saya nggak pilih gula aren atau molase itu karena saya sambil membersihkan kalau putihnya dulu ya Pak oh iya jadi kita gunakan madu kelenceng ini boleh madu yang lain tapi usahakan madu yang asli ya seperti ini tertera madu kelenceng asli 100% nah cara ngetesnya gimana biasanya kalau madu asli ini seumpama ketaruh di kulkas itu enggak membukuman itu kalau padu asli contoh seumpama ini enggak tertutup ini juga semut itu enggak 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 jadi itu untuk keaslian lho keaslian majunya jika segan maju asli atau tidak itu sepengatauan saya kalau nanti jadi pemirsa atau yang lain kok ada yang lebih simpel atau lebih bagus pengetesan madu asli dan tidaknya jadi mau komen sehingga nanti oh saya praktekkan ini selama ini saya prakteknya ya seperti itu pernah madu ini madu poncer madu tawonkong juga pernah jadi itu biasanya enggak semua enggak pedekan Mas jadi pernah tak masukkan masukkan terus ke kulkas itu juga enggak ada endapan nah seperti ini juga enggak ada endapan teman nah ini menandakan asli biasanya kan gini kalau itu tercampur dengan gula madu yang tercampur dengan gula itu biasanya taruh di kulkas itu biasanya ngendap ada endapannya itu sepengetahuan kami sambil sambil Oh ya ini contoh jadi anda saat di usia yang terpenting dibersihkan seperti ini kulit kulit tuannya di hilangkan setelah ini nanti disincang maksudnya kita haluskan tetapi tidak seharus kayak kita mau bikin sambil bawang putih karena dulu waktu kecil itu saya juga sering mas jadi bawang putih ini kita buat sambil dan terus melalapan itu juga enak sekarang anak-anak kita itu kasih sambil bawang eh enggak mau jaman sekarang pakai lebih mantap Mas jaman-jaman kecil ingat masa masa-masa kecil dulu kalau bantu bantu Iya maaf ya sambil sambil kita nunggu karena proses seperti ini juga yang membutuhkan waktu eh madunya Oh ya nanti kalau ingin pesan madu yang seperti ini juga bisa menghubungi saya hahaha menghubungi kriotani sehingga kami bisa pesankan ke sahabat kami yang tercinta selamat malam Mas ya selamat malam selamat pagi itu selamat siang pasnya nanti bisa lihat kami berdua jangan lupa ya jangan lupa ya mas komen sama subscribe ya sambil ini aku itu ya nanti gini teman-teman dari kalau sudah kita masukkan supama ketabung atau ke ke wadah sambil nunggu cara aplikasi Oh aplikasinya aplikasinya sama Mas ini berarti gini mudah kita gunakan nanti seumpama karena tiga bahan tadi tapi sudah ya sudah digabung perbandingannya itu berarti satu banding satu banding satu berarti satu yang jahe merah satu berarti ini bawang putih satu kayu manis setelah itu rasionya ditambah seribu Mas milih seribu 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 iya satu 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 ribu itu itu berarti dicampurkan milih ditambah seribu seribu milih air itu juga bisa dibuat imu 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 tiga imu empat itu nanti kita akan praktekan cara pembuatannya imu mulai dari imu satu imu dua imu tiga itu sampai imu lima imu lima itu kita sebutnya sebagai kompos yang kemarin kita buat itu imu lima itu itu imu itu bahasa-bahasa-bahasa imu itu cowok gampangnya itu mal-mal iya mikroorganisme lokal ini kita mencoba memasukkan metode-metode pertanian yang berbenar murah dan ramah lingkungan bisa kita melihat gua sendiri walaupun sedikit repot tapi akan sangat berdampak pada lahan ya ya termasuk di pengurangan biaya operasional di residu lahan itu akan akan bahaya enggak enggak rusak gitu terus OHM ini juga baik untuk semua periode Mas maksudnya semua periode itu baik mulai dari pertumbuhan tanaman masa pertumbuhan gisi terus jadi perubahan-perubahan ketika Oh ini masa setelah pertumbuhan ini juga bagus semuanya harus digunakan ini sudah nih ya saya cakap dulu ya maaf ini saya mau menyebabkan teman yang mau belajar organik masuk pekan siapa lagi anggota kita yang baru Mas Gondrong 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 Mas Ali Mas ilham Mas Ilham kamai yang tuh calon-talon petani muda perlukan petani muda untuk untuk Mas Ali sama Mas ilham itu belum belum nikah loh masih masih ya ini sambil-sambil ngincang jadi kita ngobrol sama kemarin maaf tadi banyak juga agenda yang mengajarkan anak-anak kita cara bertani secara organik ini kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tahu pertama lihat cara bertani kita yang kita aplikasikan saat ini pertama yang menggunakan pupuk ini ya karena itu mah karena itu udah-udah rusak jadi akibat penggunaan yang terlalu banyak sehingga mana itu agak gresang atau kurang subuh kurang gembur jadi seperti itu terus gini tambah lagi anggota kita yang yang kita tanya yang satu itu lagi ngecek atau cari-cari padi mas itu di daerah kemarin perkalungan enggak sana lagi tegak 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 itu sambil dia eh kumbi terlihat kombi-kumbi itu alat mesin-mesin untuk pemanenan padi jadi kapan-kapan juga kita review jadi kombinya bisa ini alat yang sekarang kita gunakan teknologi itu kombinya udah nanti dari temen ada yang kesana terus disamping itu cari padi sehingga nah itulah biasa Mas petani jadi kita ada istilahnya atau anggota kriotani itu komplek ya karena ada pengepulnya telur juga ada kalau padi itu istilahnya apa juragan-juragan penebas penebas penebasnya ada semuanya ada punya kombi ini sudah kita kita selanjutnya bagaimana ini ya ya ini teman jadi semuanya kita-kita tadi jincang seperti ini setelah itu masukkan kedalam sebuah wadah masukkan sebelum ke wadah angkat mas nggak kelihatan caranya kita sisihkan ini ya setelah itu terkasih matuan matu kita pengguna dari wonokji matu asli berguna kita tuangkan ya kira-kira jadi satu-satu dari untuk dari cacahannya tadi itu ya terendam lah gitu terendam salah rata sehingga nanti terus jangan perhatikan jangan sekali-kali ini kita wadah selalu tertutup penuh tidak ada ruangan lampanya jadi mohon ada ruangan lampanya karena inilah proses nanti prontasinya kalau tertutup rapat seperti ini nanti untuk proses prontasinya itu kurang-kurang sehingga perlu ada ruang udara atau ruang hampa kalau kalau an aerob ya kalau ini kita gunakan yang aerob kalau anaerob itu untuk ternak biasanya ini kita gunakan yang metode aerob aerob jadi kita kita tutup dengan kain kasar kain kasar-kasar kain kasar-kasar kain kasar-kasar kain kasar-kasar udah bersih udah bisa masuk tetapi untuk human atau yang lain mengisi halangi jadi seperti itu kita langsung kita tutup terus kita kali ikat ya maaf oh di sol masalah kali ya kita ikat rapat tapi demikian dari Pemirsa itu satu tadi bawang bawang merah yang kita contohkan bawang merah untuk bawang putih maaf bawang putih bawang putih bawang putih kita contohkan untuk yang video yang jahe sama kayu manis nanti bisa dilihat di video berikutnya atau kelanjutan dari video ini jadi nanti bisa dilihat dan juga nanti perpaduannya jadi kalau sudah jadi semuanya nanti kita padukan dan kita videokan kembali sehingga itu benar-benar jelas untuk kalian dan saya tidak ingin untuk memperpusing atau membuat pusing para peternak karena kita tujuannya petani karena tujuannya kita ini demi-demi masyarakat geris di atau pertanian atau para petani di Indonesia khususnya ini disimpan nah ini kalau disimpan ini hanya 14 hari ya sekitar 14 hari itu setelah satu minggu diaduk tadi satu minggu ya satu minggu minggu diaduk itu gini untuk ngaduknya pelan searah jarum jam ya Mas jangan lu mau beg beg ini enggak searah jarum jam pelan-pelan searah jarum jam seperti itu itu tadi kita tunggu 14-nya semuanya demikian kami dalam menyampaikan atau tutorial yang kami buat kurang jelasnya boleh tinggalkan diulang kalau masih kok kurang jelas bisa ditanyakan lewat komentar di YouTube kami komentar di bawah video ini demikian ya Mas dari saya saya kembalikan ke antum lagi mohon Hai baik teman-teman demikian sudah kita simak cara pembuatan OHN ini semoga bermanfaat bisa kita gunakan yang bisa kita aplikasikan di lahan pertanian kita sehingga pengeluaran yang kita keluarkan untuk biaya operasional pembelian buku terus pesticida yang jelas adalah pesticida ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesuburan tanah yang kita kelola dengan OHN ini kita harapkan kesuburan tanah kita itu dan itu bisa kita wariskan buatlah kembali 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 kembur mas tanah kita nggak usah kemudian dari kami tim Triotani semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali untuk session berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh